Kasus baru infeksi virus corona masih terus dilaporkan di sejumlah negara. Adapun angka total kasus COVID-19 di dunia pun masih terus bertambah. Hingga Kamis 19 Agustus 2021 pagi, berdasarkan data Worldometers total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 210,1 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,4 juta orang meninggal dunia dan 188,2 juta orang dinyatakan pulih. Malaysia mencatatkan kasus harian COVID-19 tertinggi selama pandemi, yakni 22.242 infeksi pada Rabu 18 Agustus 2021. Sehingga total kasus menjadi 1.466.512. Dilansir dari CNA pada Rabu 18 Agustus 2021, terdapat 6.858 kasus di wilayah Selangor, 1.587 di Kuala Lumpur, kemudian wilayah Lembah Kelang menyumbang 8.445 kasus. Sementara tujuh wilayah lain, masing-masing mencatatkan lebih dari seribu kasus. Di antaranya Sabah 2.413, Johor 1.477, Sarawak 1.403, Kedah 1.852, Pulau Pinang 1.867, Kelantan 1.351, dan Perak 1.036. Direktur Jenderal Kesehatan Nur Hisham Abdullah mengatakan, terdapat pula penambahan 225 kematian yang dilaporkan, sehingga kini jumlahnya menjadi 13.302. Hisham menyebutkan ada 1.060 pasien COVID-19 yang saat ini mendapatkan perawatan di unit perawatan intensif, di mana 540 di antaranya membutuhkan ventilator. Sementara pemerintah Inggris melaporkan 33.904 kasus baru COVID-19 pada Rabu 18 Agustus 2021, yang berarti kasus antara 12 hingga 18 Agustus naik 7,6 persen dibandingkan dengan tujuh hari sebelumnya. Diberitakan Ruders pada Rabu 18 Agustus 2021, penambahan kasus harian pada Rabu menjadi yang tertinggi sejak 23 Juli 2021. Namun keberhasilan kampanye vaksinasi virus corona di Inggris telah mengurangi jumlah kematian secara tajam dari awal tahun ini. Data pada Rabu juga menunjukkan 111 orang dilaporkan meninggal dalam 28 hari setelah tes positif COVID-19. Pada pertengahan Januari ketika kasus harian juga mencapai 30.000 dalam sehari, kematian dalam 28 hari setelah tes positif COVID-19 serata-rata lebih dari 1.000 seharinya. Demikian informasi dari Tribun Jatang Update. Saksikan terus Tribun Jatang Update hanya di channel Youtube Tribun Jatang. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jatang.